Gubernur Jawa Timur Koifah Indara Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Paul Niko Afinta dan Pangdam Lima Brawijaya, Meijen TNI Nur Cahyanto melakukan pemantauan vaksinasi masal di Gorki Mageti Magetan pada Jumat siang. Sebelum menyapa para peserta vaksin, Koifah bersama Forkopimda Jawa Timur dan Forkopimda Magetan mengikuti video conference bersama Presiden Jokowi Dodo. Sesuai arahan Presiden Jokowi, Koifah mendorong seluruh masyarakat segera vaksinasi lengkap, baik dosis pertama, kedua, hingga vaksin booster. Karena dengan vaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan, menjadi cara ampuh menekan penyebaran COVID-19. Kalau semuanya bisa menyederahkan, tetapi menggantikan terkaman lansia yang belum untuk divaksinasi besis satu, atau sudah besis satu tapi belum besis kedua, atau sudah besis satu dan besis kedua tetapi belum booster. Kemudian pada saat yang selama, kita beri anak-anak kekuatan sejuruh warga Jawa Timur, khususnya mendekat, terutama pada usia anak-anak. 6, sampai 12 tahun, kemudian masih harus segera wajib. Usia itu saja, jadi yang tidak lebih mendekati 100%. Vaksinasi COVID-19 secara massal di Magetan diikuti sedikitnya. 2.000 orang. Vaksinasi menyasar dosis satu, dua, dan tiga, atau vaksin booster. Pemkap memang menggenjot vaksinasi booster kepada masyarakat, utamanya lansia, demi pencegahan penyebaran COVID-19 dan mengurangi fatalitas COVID-19. M. Ramsi, JTV, Magetan.